Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channel Rajin Belajar Di video kali ini, bu guru berbagi latihan soal bahasa Indonesia untuk kelas 2 sekolah dasar bab 7 sayang lingkungan Let's go anak-anak Berilah tanda silang huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar Nomor 1, perhatikan gambar berikut Sebagian besar permukaan bumi berupa A, pegunungan B, daratan C, air Jawabannya C, air Nomor 2, air yang biasa digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci adalah A, air tawar B, air asin C, air gula Jawabannya A, air tawar Nomor 3, air yang memiliki kadar garam tinggi disebut dengan A, air tawar B, air asin C, air sungai Jawabannya B, air asin Nomor 4 1, tidak berlama-lama ketika mandi 2, memeriksa apakah ada keran yang bocor 3, membiarkan keran yang bocor 4, menyiram tanaman dengan alat penyiram Cara menghemat air ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3 B, 1, 2, dan 4 C, 2, 3, dan 4 Jawabannya B, 1, 2, dan 4 Nomor 5 Perhatikan gambar berikut Benda seperti botol plastik, gelas, dan sterofoam termasuk sampah A, anorganik B, kompos C, organik Jawabannya A, anorganik Nomor 6 Contoh sampah organik adalah A, kaleng B, kaca C, sisa makanan Jawabannya C, sisa makanan Nomor 7 Dalam kalimat imbauan kata kerjanya memakai akhiran A, nya B, lah C, kah Jawabannya B, lah Nomor 8 Kata yang digunakan untuk membuat kalimat ajakan adalah A, siapa B, mari C, mengapa Jawabannya B, mari Nomor 9 Nomor 9 Botol plastik yang diisi dengan sampah plastik hingga padat disebut A, anorganik B, ekobrik C, perabot Jawabannya B, ekobrik Nomor 10 Satu Mari kita bersihkan kelas bersama-sama Dua Ibu membeli sayur di pasar Tiga Ayo bermain layang-layang di lapangan Kalimat ajakan ditunjukkan oleh nomor A, satu dan dua B, dua dan tiga C, satu dan tiga Jawabannya C, satu dan tiga Nomor 11 Perhatikan gambar berikut Meja dan kursi yang dibuat dengan ekobrik dapat dilakukan dengan cara A, menekannya B, memotongnya C, menyatukan botol-botol dengan perekat Jawabannya C, menyatukan botol-botol dengan perekat Nomor 12 Satu terus menerus Dua orang-orang Tiga kursi-kursi Empat berkali-kali Kata ulang yang memiliki fungsi lebih dari satu ditunjukkan oleh nomor A, satu dan dua A, satu dan dua B, dua dan tiga C, tiga dan empat Jawabannya B, dua dan tiga Nomor 13 Berikut ini kalimat yang menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang adalah A, ternyata hujan terus menerus tidak menyenangkan B, barang-barang di rumah rusak C, orang-orang pun jatuh sakit Jawabannya A, ternyata hujan terus menerus tidak menyenangkan Nomor 14 Perhatikan gambar berikut Ekspresi anak saat hujan turun pada gambar di samping terlihat A, senang B, sedih C, bahagia Jawabannya B, sedih Nomor 15 Bacalah puisi berikut Hujan sore ini Aku sering lupa menyiram tanaman Rumput di halaman jodilayu Untung hujan turun sore ini Aku senang, rumput pun senang Puisi di samping menceritakan tentang A, bencana alam banjir B, hujan turun di sore hari C, rumput hijau Jawabannya B, hujan turun di sore hari Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat Nomor 16 Air yang tidak manis dan asin disebut dengan Jawabannya Air tawar Nomor 17 Kalimat yang bertujuan mengajak seseorang melakukan sesuatu disebut dengan kalimat Jawabannya Imbawan atau ajakan Nomor 18 Pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik yang membusuk disebut Jawabannya Jawabannya Kompos Nomor 19 Kata ulang Nomor 20 Fungsi kata ulang adalah Menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang Dan menunjukkan jumlah benda lebih dari satu Sekian dan terima kasih anak-anak Semoga membantu ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton